meniru trik kasir minimarket yang bisa meningkatkan omset nah, begini caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin, amin ya Rabbah nah, dalam meningkatkan omset itu banyak sekali caranya dari yang biasa sampai yang luar biasa dari yang sederhana sampai yang rumit pun itu ada nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share cara yang sangat mudah yakni hanya dengan meniru salah satu trik kasir minimarket nah, triknya itu adalah dengan memberikan pertanyaan kepada pembeli nah, ketika membayar tentu Anda pernah mengalami seperti itu ketika Anda berbelanja di salah satu minimarket ketika Anda itu sedang membayar itu ditanya ditanya ini, ditanya itu tidak sekalian ini, tidak sekalian itu nah, Anda di sini bisa menerapkan trik ini untuk usaha Anda tentu tidak harus sama persis silakan Anda bisa disesuaikan dengan usaha Anda atau sekreatif Anda itu bagaimana caranya silakan nah, berikut ini saya contohkan ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda lakukan kepada pembeli kepada pembeli Anda supaya omset Anda itu meningkat nah, yang pertama itu adalah bertanyalah tidak sekalian ini itu yang masih berkaitan dengan usaha Anda nah, tentu hal ini itu sering Anda jumpai di saat belanja di minimarket Anda ditawari tidak sekalian pulsanya atau lain sebagainya nah, di sini terlihat simpel tapi efeknya itu sangat luar biasa orang yang semula tidak ingin membeli pulsa jadi ingin membeli pulsa yang semula tidak beli ini jadi membeli ini nah, mungkin satu orang itu hanya membeli satu tambahan tapi kalau sudah ada beberapa kali ya, tentu ini lebih banyak untungnya kan seperti itu dan Anda juga bisa menerapkan ya, trik ini menyesuaikan usaha atau dagangan Anda contoh misal usaha Anda itu pangkas rambut tawarkan ya, tidak sekalian pometnya atau keramasnya yang perlu menjadi catatan itu adalah tawarkan barang satu kali saja kalau tidak bersedia ya sudah jangan tawarkan barang yang sudah tidak mau lalu Anda baru tawarkan barang yang lainnya nah, hal ini bisa membuat pembeli Anda itu jengkel kan seperti itu lalu untuk pertanyaan yang kedua bertanyalah tidak sekalian ini itu yang masih berkaitan dengan keluarga atau sanak famili si pembeli tersebut nah, hal ini bisa Anda lakukan ya, ketika si pembeli itu adalah langganan Anda saya contohkan misalkan Anda itu penjual buah ya itu kan biasanya Bapak itu suka membeli buah ini loh Bu tidak sekalian dibelikan mumpung baru datang masih segar buahnya lalu untuk pertanyaan yang ketiga itu adalah bertanyalah tidak sekalian ini itu yang masih berkaitan dengan barang yang dibeli misalkan yang dibeli itu adalah rokok nah, Anda bisa tawarkan korek kan seperti itu misalkan yang dibeli itu roti sekalian Anda tawarkan minuman nah, tawarkan barang lain yang sekiranya itu masih ada kaitan dengan barang yang dibeli nah, dengan begitu yang seharusnya itu membeli satu barang itu menjadi dua barang Alhamdulillah lalu pertanyaan yang keempat bertanyalah tidak sekalian ini ataupun itu yang berkaitan promo tapi tetap usahakan yang Anda tawarkan itu tetap berkaitan dengan barang yang dibeli misalkan beli roti maka tawarkan minuman mumpung masih ada promo besok sudah tidak ada promo lagi loh nah, efeknya itu sama yang seharusnya itu hanya membeli satu roti atau satu barang tapi juga membeli minuman menjadi dua barang nah, ini bisa Anda lakukan jadi mulai dari sekarang ya dan ke depannya Anda bisa ya mencoba trik inilah ya, semoga berhasil dan omset Anda itu naik amin nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan trik meniru kasir di minimarket semoga bermanfaat untuk Anda semua jika ada pertanyaan terkait apapun Anda bisa pesan whatsapp atau telepon ke nomor yang sudah saya cantumkan di video ini nah, semoga bermanfaat saya Barom Dhani terima kasih Wallahul mafiki laquami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah harapilah amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.